Alasan Rizky D.A. Talak Cerai Nadia Mustika di Pengadilan Agama Bandung Pedangdut Rizky Syafarudin atau lebih dikenal dengan Rizky D.A. telah mengajukan permohonan cerai dengan Nadia Mustika di Pengadilan Agama Bandung sejak tanggal 23 November 2021. Adapun alasan Rizky ingin mengakhiri biduk rumah tangganya adalah karena sudah tak ada lagi kecocokan dengan Nadia. Hal tersebut diungkapkan oleh Mustifa, Bumas Pengadilan Agama Bandung, berdasarkan surat permohonan yang telah diajukan Rizky D.A. Jadi alasan permohonannya itu adalah karena sudah tidak ada kecocokan, sudah tidak ada saling pengertian satu sama lain, itu pada garis besarnya, kata Mustifa saat dihubungi awak media, Rabu, 8 Desember 2021. Namun, Mustifa tak ingin menjelaskan lebih lanjut soal alasan pengajuan permohonan cerai dari Rizky D.A. Hal tersebut akan terungkap lebih detail pada proses persidangan. Dari keterangan Mustifa, Rizky D.A. hanya mengajukan permohonan cerai tanpa ada pembahasan lain mengenai harta gana gini ataupun hak asu anak. Sementara mengenai pengasuhan anak pasca perceraian tidak dibahas dalam permohonan tersebut, murni perceraian saja, ucap Mustifa. Sidang Perdana Perceraian Rizky D.A. dan Nadia Mustifa sudah berlangsung di Bandung pada tanggal 2 Desember 2021. Sidang selanjutnya akan digelar besok, Kamis 9 Desember 2021, dengan agenda pemanggilan terhadap pihak pemohon dan termohon.